Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan Cara membersihkan file tidak berguna dan clean up di Windows 10 Apa fungsi dan kegunaannya? 1. Bisa mengatasi lokal disk C penuh 2. Bisa mengatasi laptop atau komputer lemot 3. Bisa mengatasi error saat install aplikasi Atau saat update Windows karena masalah temporari ya teman-teman Bukan cuma itu saja Tetapi masih banyak lagi fungsi dan kegunaan lainnya ya Langsung saja kita mulai Caranya kita klik file explore Kemudian disk PC kita klik Nah disini terlihat ya teman-teman Local disk C saya sudah merah Artinya sudah hampir penuh ya Selanjutnya local disk C kita klik Selanjutnya Windows kita double klik Selanjutnya kita scroll ke bawah Kita cari folder software distribution ya teman-teman Setelah ketemu kita double klik Selanjutnya kita tekan ctrl A pada keyboard Kemudian kita klik kanan Kemudian delete Nah apabila tampil file in use seperti ini Artinya file ini masih digunakan oleh sistem Windows kita ya teman-teman Jadi kita checklist dotis for all current item Kemudian skip Nah apabila tampil lagi folder in use seperti ini Artinya file atau foldernya masih digunakan oleh sistem Windows kita ya teman-teman Jadi kita checklist lagi dotis for all current item Kemudian skip Selanjutnya kita buka run Caranya kita ketikan keyword di pencarian Yaitu run Selanjutnya run kita klik Selanjutnya di run kita ketikan perintah ya teman-teman Yaitu time Kemudian ok Kemudian continue Selanjutnya kita tekan ctrl A pada keyboard Kemudian kita klik kanan Kemudian delete Selanjutnya file explore kita close Selanjutnya kita buka run kembali ya teman-teman Untuk cara cepatnya kita tekan tombol Windows dan R secara bersamaan pada keyboard Nah bagi teman-teman yang tidak berhasil menggunakan cara ini Silahkan teman-teman buka run seperti cara yang pertama tadi ya Selanjutnya kita ketikan perintah lagi di run Yaitu prosen tem prosen Kemudian ok Selanjutnya kita tekan ctrl A pada keyboard Kemudian kita klik kanan Kemudian delete Nah apabila tampil file in use seperti ini lagi Artinya file ini masih digunakan oleh sistem Windows kita ya teman-teman Jadi kita checklist dotis for all current item Kemudian skip Selanjutnya file explore kita close Selanjutnya kita buka run kembali Caranya kita tekan tombol Windows dan R secara bersamaan pada keyboard Selanjutnya kita ketikan perintah lagi di run Yaitu private Kemudian ok Kemudian continue Selanjutnya kita tekan ctrl A pada keyboard Kemudian kita klik kanan Kemudian delete Nah apabila tampil file in use seperti ini lagi Artinya file ini masih digunakan oleh sistem Windows kita ya teman-teman Jadi kita checklist dotis for all current item Kemudian skip Selanjutnya file explore kita close Selanjutnya kita clean up local disk C ya teman-teman Caranya local disk C kita klik kanan Kemudian property Selanjutnya disk clean up kita klik Selanjutnya clean up system file kita klik Selanjutnya clean up system file kita klik Nah selanjutnya di sini kita checklist semua ya teman-teman Tanpa terkecuali Nah apabila sudah ter checklist semua Selanjutnya kita klik ok Kemudian delete file Selanjutnya teman-teman perhatikan di bagian free space ya Apakah nanti setelah kita clean up free space nya menjadi bertambah Terlihat ya teman-teman free space nya menjadi bertambah ya Selanjutnya kita klik ok untuk close Selanjutnya disk PC kita klik Nah disini terlihat ya teman-teman Local disk C saya sudah menjadi lega Dan warnanya sudah tidak merah lagi ya Selanjutnya file explore kita close Selanjutnya kita restart laptop atau komputer kita ya Caranya kita klik start Kemudian icon power kita klik Kemudian restart Seperti yang terlihat pada video Desktop Windows 10 sudah tampil ya Nah bagi teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini Tetapi local disk C nya masih tetap penuh Atau belum teratasi Silahkan ikuti tutorial cara menambahkan kapasitas local disk C dari local disk D ya Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya teman-teman Sekian ya teman-teman penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Akhiru kalam wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!